Tahun 2018, pemerintah Kabupaten Bandung Barat bakal mayang memenang widang infrastruktur timimiti ngomean jalan ruksak tapi kangen roncatkan standar rumah sakit daerah di Lelawak Cililin, Jeng RSUD Cikalong, timimiti alat kesehatan tipe D.J.D.C. Etak-etaknya disorang pikirkan memenang pangladen di rumah sakit daerah. Mahiran Reana Bangbaluh Masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat bakal ngomean infrastruktur. Bupati Aumbara Bogatarget, 80% jalan di KBB bakal diomean, kelawan waragat Anugedena Rp200 miliar ngaliwatan dinas PUPR. Lianti akses jalan ruksak, pemerintah Kabupaten Bandung Barat bakal ngaronjatkan standar rumah sakit daerah di RSUD Cililin, Jeng RSUD Cikalong, timimiti alat kesehatan, tepikat tipe rumah sakit TINA D.J.D.C. Etak-etaknya dilakonan pikirkan ngeronjatkan pangladen KM Masyarakat. Aumbara Nembraken, pihak nages nyagakan waragat Rp200 miliar pikirkan memenang infrastruktur jalan, kelawan target 80% jalan di Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat akan dimulai lelangnya kita di Februari, Februari yang akan datang sudah mulai lelang. Dan itu di dinas PUPR, sekitar kita ada Rp200 miliar akan disetak di lewatan. Dan terus lagi bikin kes, kita bikin DTP yang lengkap, ada rawat binat, ada untuk ibu-ibu melahirkan. Dan juga alkesnya, dan mudah-mudahan rumah sakit Cililin dan Cikalong, itu akan naik peringkatnya dari Cipede sampai Cipede. Aumbara Ngimbuhan Lianti Fokus Ngomean Jalan Jeng Rumah Sakit Daerah, pihak nage bakal memenang sakola anuka ayana nages kurang HD. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV